Hai guys, welcome back to my channel, video Elvia Di video kali ini aku mau ngebahas tentang Apa sih, profesi apa aja sih yang sangat dibutuhkan di Indonesia Ataupun sampai ke luar negeri Tapi sebelumnya, buat kalian yang pertama kali nonton video aku Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat Khususnya buat teman-teman yang mau lulus SMA Oke, langsung aja Karena banyak banget nih dari kalian yang nge-DM aku Atau yang komen-komen di Youtube aku Kak, profesi apa aja sih untuk masa sekarang Dan yang akan datang yang sangat diperlukan Yang sangat dibutuhkan di dalam negeri ataupun di luar negeri Oke, aku akan jelasin Disimak baik-baik ya teman-teman Tapi sebelumnya, mohon maaf bila aku ada salah kata Atau mungkin kalian mau menambahkan di komentar di bawah Boleh banget ya teman-teman Untuk versi aku Profesi yang sekarang itu sangat dibutuhkan Untuk masa sekarang dan yang akan datang adalah bidan dan perawat Karena apa, bidan dan perawat ini di dalam negeri pun peluang kerjanya banyak gitu Peluang kerjanya itu banyak banget di rumah sakit, di klinik, di PMB Ataupun di puskesmas Ataupun kalian bisa kerja di dina sosial Itu juga bisa ya teman-teman Yang pertama itu peluang kerja di dalam negeri itu luas banget Gampang, apalagi kayak misal D3, S1 D3 itu paling gampang ya Karena apa, untuk D3 itu kuliahnya cuma 3 tahun Dan sudah mendapat STR Bisa langsung kerja di rumah sakit Jadi lebih cepat dapat kerjanya Kalau S1 kuliahnya 4 tahun dan itu wajib profesi ya teman-teman Wajib kuliah lagi 1 tahun jadi totalnya itu 5 tahun Mungkin agak lama ya buat teman-teman yang pengen cepat-cepat kerja Di dalam negeri ataupun di luar negeri Kalau misal kalian punya minat kerja di luar negeri juga Kalian harus punya pengalaman minimal 1 tahun di rumah sakit atau di klinik ya Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke luar negeri Aku saranin sih Kalau misalkan yang pengen cepat-cepat ya Kalian ambil D3 dulu Setelah D3 Kalian kerja di rumah sakit Setelah itu boleh kalian apply CV kalian dan Mulai cari-cari info untuk Bisa berangkat ke luar negeri menjadi seorang perawat ya teman-teman Oke kita kembali ke topik yang pertama Bidan dan perawat itu sangat dibutuhkan di luar negeri juga Karena apa? Di luar negeri itu tenaga kesehatan itu sangat minim ya teman-teman Kenapa sumber daya manusia tenaga kesehatan itu di luar negeri itu sangat minim Jadi mereka tuh membutuhkan dari luar negeri juga Kalau disini di Arab Saudi ini kebanyakan dari Indonesia Dari India dan dari Filipin Ada juga yang dari syuria Kayak misal dokter-dokter itu banyaknya dari daerah syuria Mesir kayak gitu Tapi kalau untuk perawat yang asli Saudi itu jarang banget ya entah kenapa Karena mungkin mereka kuliahnya di bidang lain mungkin ya teman-teman Dan Untuk bidan Untuk bidan itu kalau di Indonesia mungkin Agak jarang ya lokernya Karena di rumah sakit mungkin lebih banyak membutuhkan perawat Kalau bidan mungkin kayak di PMB Atau rumah sakit ibu dan anak Atau di puskesmas gitu Cuman lokernya memang jarang gitu ya Tapi mohon maaf kalau aku salah ya Setahu aku memang begitu Cuman kalau di luar negeri khususnya di Arab Saudi Di Jepang, di Jerman, di Singapura, di Dubai itu Bidana perawat itu lokernya gampang banget Banyak banget Jadi kalian jangan khawatir kehilangan loker ya teman-teman Salarinya juga akan lebih Lebih besar gitu dibanding di Indonesia Sebenarnya kita tidak memacu kepada salari ya teman-teman Tapi kepada pengalaman nomor satu Yang nomor satu pengalaman Kita bisa bahasa Kita punya pengalaman kerja di luar negeri Kita punya banyak teman dari berbagai negara gitu kan Dan pokoknya benefitnya banyak lah Bukan hanya salari aja gitu Dan ada selain bidan dan perawat Itu ada lagi satu Itu fisioterapi Mungkin bagi kita asing ya Aku juga kayak misal baru-baru banget denger kayak ada D3 fisioterapi kayak gitu Aku baru-baru denger gitu Kalau ada jurusan fisioterapi Nah fisioterapi ini sangat dibutuhkan di luar negeri Untuk kayak misal di klinik-klinik Yang kayak terapi orang yang mungkin patah tulang Atau yang kena setruk Kayak misal orang-orang yang udah tua disini itu Di Arab Saudi itu pada ke klinik yang ada fisioterapinya Atau di rumah sakit Di rumah sakit juga membutuhkan Kayak D3 atau S1 jurusan fisioterapi Itu sangat dibutuhkan ya teman-teman Kalau untuk reka medis, farmasi, dan laboratorium Itu memang jarang ya teman-teman Ada Cuman aku jarang banget dengernya Ada loker untuk mereka Jadi yang aku tegaskan disini ada 3 Untuk mudah banget kalian apply kerja di luar negeri Atau di dalam negeri Yang pertama adalah bidan Yang kedua perawat Dan yang ketiga adalah fisioterapi Untuk perawat di Indonesia itu banyak banget lokernya Gampang banget lokernya Dan untuk di luar negeri Bidana perawat itu gampang banget ya Kalian mau Kalian di Jepang Mau di Korea Mau di Singapura Arab Saudi Maupun kalian di Jerman Itu bidana perawat sangat dibutuhkan Dan Sangat Banyak banget lokernya Jadi jangan khawatir Kalau untuk fisioterapi Aku pernah denger Kalau di Arab Saudi banyak ya Cuman kalau untuk di Jerman Dan Mungkin di negara lain Aku kurang tau infonya Kalian Bisa cari-cari aja infonya di Youtube banyak Ataupun Biasanya dari Mulut ke mulut ya Info dari teman ke teman gitu Jadi Itu aja ya teman-teman Jangan lebar-lebar Jangan panjang-panjang Intinya Bidana perawat fisioterapi Itu sangat dibutuhkan Untuk di masa yang akan datang Buat kalian yang pengen pengalamannya luas Sampai ke internasional Ambil kalian jurusan perawat bidan Atau fisioterapi Tapi kalau kalian memang Tidak mau keluar negeri Tapi pengen jadi tenaga kesehatan It's okay Tidak apa-apa Kalian lebih bermanfaat Untuk negara kalian sendiri Bisa bermanfaat juga Untuk keluarga terdekat Dan masyarakat Gitu ya Jadi terima kasih udah nonton video aku Semoga bermanfaat Semoga menambah inspirasi Buat teman-teman Yang ingin kerja di luar negeri Dan ingin menjadi Seorang tenaga kesehatan Pokoknya jangan nyerah Buat kalian Kelas yang sekarang Udah kelas 3 SMA Semangat Bulatkan tekat kalian Mau jadi bidan atau perawat Mau lanjut kemana Pilih kampus Yang memang benar-benar Akreditasnya minimal B Dan Kalau bisa Kalian ikut SBM PTN Coba dulu Belajar yang Keras Gitu ya Udah terima kasih Udah nonton video aku Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih.